Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat pecinta layangan, pada video kali ini saya akan menunjukkan pembuatan kerangka layangan, yaitu utamanya adalah layangan Raja Wali atau Burung Elang, pada saat merangkai, tapi sudah jadi saya terangkan dan di sini akan saya berikan sebuah video saat merangkai layangan tersebut. Dan ini saya buat karena juga ada permintaan dari sahabat sekalian yang agar tutorial merangkainya divideokan. Untuk lebih lengkapnya, kita simak video berikut, saksikan hingga habis. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum guys. Halo, Dulur. Ini Rpenggawet layangan. Manuk-manukan. Yang saya ingin menggunakan saya, saya bergerak. Ngepak-ngepak maksudnya guys? Bergerak atau mengepak. Ini saya siapkan. Sisi-sisi aneh, pertama siwi, dulur, siwi, sayap. Sayap ini lengkungannya seperti ini, Nur. Nah, begini. Antara sayap satu dan sayap dua, ini harusnya sama ya. Sama juga seperti ini. Untuk Raya Mas. Nah, untuk mengukur apakah ini sudah sama atau belum, kita taruh ke bawah lho. Nah, seperti ini. Kemudian, saya ganjal sebalik. Nah, ini lah sudah. Saya tengah lah. Hampir sama lho. Langsa epek. Tapi dianggap bodoh. Nah, dianggap bodoh ya. Nah, dianggap bodoh ya. Oke, kita buat. Untuk memotong tali dulu. Hati begas, gini, 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 gini. Halo, saat ini. Halo, hampir. Selamat tinggi. Ha cam ikiran. selanjutnya adalah kita membuat badan kalau yang kelelawarnya sudah kita buat dicari di YouTube kelelawar yang bisa mengepak maka akan ketemu channel Joko Komplung seperti ini jadi kulit berhadapan kulit oke selanjutnya sini kita buat badannya segini saja selamat menikmati selamat menikmati Hai begini seharus-harus berikutnya adalah kita ambil yang mana ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya adalah kita lanjut ke sini sekarang nah ini adalah penguat nah ini yang penting di sini selamat menikmati 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 Girmas 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 Gatok kapal Oh Ya apilah Masanya Kalau Allah Girmas Masanya Masya 茸 Girmas Well You Said Selamat menikmati Oke Lumayan besar ya Tidak ada Sudah-sudah Biar tidak lari Oke Oke Mas Oke 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 Wedung Amit Amit Oke 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 Yang selamat menikmati nah kurang panjang sembung lagi ya 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 festival syuting way iya tapi aku yakin Oke sementara seperti ini jadinya nanti begini kalau bisa mengapa-apa Oke nanti dibuat kepala burung ini buntut burungnya bukan buntut gajahnya oke nah begini nanti wah mau mening Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik para dulur ini layangan yang sudah kita buat jadi akan kita balik untuk melihat kerangka belakang hal yang berbeda dari layangan kalalawar adalah di sini nah di sini untuk layangan rajawali ini layangan rajawali atau elang ini adalah di di bagian ekor ya bagian ekor di bagian ekor ini kita buat lentur elastis ini ada sepidol ya ada sepidol kemudian bambunya kita masukkan seperti ini sehingga ketika layangan ini mengepak dia akan mengikuti ya mengikuti arahnya nah begini jadi kalau ini langsung dipaten maka mungkin hasilnya akan berbeda pengepakannya akan akan sedikit berbeda tapi kalau ingin mencoba seperti itu ya tidak apa-apa kita karena belum coba tapi cuma secara logika saya kayaknya memang perlu hal yang sistem seperti ini oke jadi itu ini ah sulitan ini ya saya kira demikian dan semoga sahabat-sahabat sekalian bisa memahaminya semangat dan semoga sukses terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga sukses selamat menikmati Terima kasih.